Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pastikan ada sinyal yang bagus dan minuman hangat untuk menemani munisi sindang Oke langsung saja disini kita ketik alamatnya itu di APP Oke kita klik akan muncul tampilan seperti ini Kita pilih yang sindang Karena kita akan mengisi sindang POP Kemudian disini ada tampilan login, email, dan password Silahkan gunakan email dan password dapodik Kemudian kita klik masuk Berbagi pengalaman sedikit tentang login sindang ini Ada beberapa lembaga yang emailnya itu memakai Ada yang email lama atau email baru Mungkin ada beberapa lembaga yang memperbaharui email dapodiknya Karena berbagai macam alasan Kita klik masuk setelah mengisi email dan password yang sama dengan dapodik Nah kita akan tampilannya itu muncul seperti ini Nanti kita klik BOP PAUD Oke Nah maka akan muncul tampilan seperti ini Sebelum Bunda dan Yanda mengejarkan atau menginput BOP PAUD RKA nya Pastikan sudah membuat RKA S yang ditulis terlebih dahulu Yang sudah di print out dan sudah di ACC Nanti jadi tidak bolak balik untuk input RKA S Oke kita klik RKA S nya Kemudian jangan lupa disini ada pilihan semester Kita klik semester yang tahap 2 tahunnya 2020 Kemudian kita klik cari Nah nanti disini kita akan muncul maaf Maksud saya muncul alokasi dananya itu berapa Nah pastikan dana itu sama dengan data dari dinas pendidikan yang melalui pengawas Karena ada pengalaman dari beberapa lembaga Alokasi dana yang disindak dan dari dinas berbeda nominalnya Kenapa seperti itu? Karena ini kan data dari dapodik Jadi awalnya inputnya berapa anak Kalau nanti di tengah jalan ada anak yang pindah atau keluar Maka yang ter cover disini tetap data awal Jumlah data anak awal Oke lanjut ke pengisian RKA S Kita ke menu action Di bawahnya ada gambar seperti pensil Oke nah disini input rencana kegiatan dan anggaran satuan Disini ada jenis komponennya Kita pilih yang dari awal Dari kegiatan pembelajaran dan bermain Kemudian Nah disini Jenis penggunaannya untuk apa Kemudian jenis barang yang dibelanjakan Ini bisa di ketik Kalau untuk jenis komponen dan jenis pengguna Itu kita harus memilih yang ada disitu Kalau untuk jenis barang kita ketik disini Misal saya beri contoh buku tulis Oke Kemudian jumlah barangnya berapa Misalkan 24 Harga satuannya misal Rp2.500 Maaf ini untuk satuan maksudnya itu Satuan buku tulisnya ya Misalnya satuannya itu kalau buku tulis berarti Buah ya atau biji 24 Harga satuannya Rp2.500 Oke Ya selamat teman-teman OPS Banyak data Tidak hanya dapodik ya yang dikerjakan oleh operator Ini ada lagi SIMDAC Tetap semangat oke Setelah selesai terisi semua Lalu kita klik simpan Nah setelah klik simpan Maka disini akan muncul nominalnya itu di bawah Nah ini list data input Nanti disini ada beberapa jenis komponen-komponen Yang sudah di input oleh teman-teman operator Disini juga ada menu action Untuk menghapus dan menulis Ulang atau mengedit data Oke sahabat-sahabat operator Di seluruh Nusantara Terima kasih sudah menyaksikan Di channel Danny with Martina ini Bagi teman-teman yang baru mampir Jangan lupa klik subscribe-nya ya Karena biar saya lebih semangat Untuk membuat konten-konten edit Oke banyak salah Kata mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!